Sebekan yang lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimu Jono memastikan proyek tol Gilimanuk mengui akan dilanjutkan pada September 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui seusai rapat koordinasi persiapan World Water Forum atau WWF di Nusa 2, Badung, Bali, Kamis 16 Mei 2024. Sekarang ini proses lelang, kemudian nanti mudah-mudahan September nanti bisa ditanda tangani BPJT Badan Pengatur Jalan Tol. Kalau BPJT sudah tanda tangan jalan proyeknya, pujar Basuki. Namun hari ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT melalui panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium yang disampaikan dan menetapkan hasilnya, yaitu PT. Bangun Sarana Agung tidak lulus prakualifikasi dan jumlah konsorsium yang lulus prakualifikasi adalah 0 alias tidak ada. Serta dalam pengumuman hasil pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gili Manuk menguwi nomor 11 garing BPJT garing L garing GLMW garing 2000 24 menyebutkan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen prakualifikasi pasal 2 Kisatu. Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman prakualifikasi. Tertera juga yang bertanda tangan pada hasil pelelangan tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 adalah Sony Sulaksono Wiboh. Jika kita kembali pada pesan yang disampaikan sepekan yang lalu oleh Menteri PUPR, artinya bulan September nanti belum tentu akan dilaksanakan perjanjian pengusahaan Jalan Tol PPJT apalagi untuk mulai pembangunan. Dan bila kita melihat jumlah konsorsium yang lulus prakualifikasi tidak ada atau 0. Kemungkinan besar proyek ini kembali terancam mundur dan dibatalkan karena tidak ada konsorsium yang lulus prakualifikasi. Nah, bagaimana menurut kalian apakah proyek ini akan tetap lanjut atau berakhir mangkrak selamanya? Ikuti terus update terbaru informasi Jalan Tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.